Halo saudara dimanapun anda berada, anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Sidang peninjauan kembali atau PK untuk kasus pembunuhan berencana terhadap wayan Mirna Salihin yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini selasa 29 Oktober 2024. Dalam sidang kali ini, pihak Jessica menghadirkan saksi yang mengaku telah menemukan bukti baru atau nofum dalam kasus ini. Sebelumnya sidang juga sempat ditunda pada Senin kemarin karena pihak pemohon dalam hal ini Jessica belum dapat menghadirkan saksi untuk disumpah di persidangan. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai sidang PK Jessica Wongso ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis tribunews.com Fahmi Ramadhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Halo selamat siang Rekan Fahmi. Halo selamat siang Rekan Sandi. Baik, Rekan Fahmi terkait bukti sendiri untuk sidang yang berlangsung saat ini. Apakah kira-kira yang sudah diboyong Jessica dan tim pengacara? Adakah bukti-bukti baru yang ditemukan oleh saksi juga dalam kasus kopi Sianida ini? Silahkan laporannya. Ya baik, Rekan Sandi dan tribuners dimanapun berada. Pada hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan berencana terhadap wayan Mirna Salihin atau lebih kenal dengan kasus kopi Sianida pada selasa 29 Oktober 2024 siang ini. Dan ada pun dalam agenda sidang kali ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan pengambilan sumpah terhadap penemu bukti baru atau NOFUM bernama Helmi Bostam yang dimana dihadirkan oleh Bubu Jessica Kumala Wongso. Dan pada saksiannya di persidangan kali ini, Helmi, telaku penemu bukti baru tersebut mengaku menemukan bukti tersebut berdasarkan video wawancara Ayah Mirna Salihin, yakni Darmawan Salihin dengan jurnalis senior Karni Iles dalam sebuah kanal Youtube. Dan hal itu Helmi ungkapkan pada saat ditanya oleh Ketua Majelis Hakim Zulkifli Aco soal kapan penemuan bukti tersebut. Dan terkait bukti ini, Sandi dan rekan tribuners, bahwa Helmi selaku penemu bukti baru atau NOFUM menyatakan bahwa dirinya telah menemukan bukti berupa video wawancara di sebuah kanal Youtube yang dimana di video tersebut berisikan percakapan yang dimana dilakukan oleh Ayah Mirna Salihin, yakni Darmawan Salihin dengan jurnalis senior Karni Ilyas. Dan terkait hal ini juga, dalam sidang tersebut Helmi juga telah diambil sumpahnya oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa memang dirinya telah menemukan bukti atau NOFUM baru dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Dan di lain sisi, Sandi dan tribuners, bahwa diungkapkan juga terkait kasus ini oleh tim pengacara Jessica Humal Wongso pada saat pembacaan memori PK yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada siang hari ini. Dan dikatakan oleh tim puasa hukum dari Jessica bahwa terdapat potongan CCTV yang selama ini belum disampilkan dalam sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa tahun yang lalu. Dan alhasil kata tim penasihat hukum bahwa pihaknya sekarang ini telah menemukan potongan yang dapat, diklaimnya dapat membuktikan bahwa ternyata potongan CCTV itu ditampilkan tidak secara utuh pada saat proses pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau di sidang pada beberapa tahun yang lalu. Dan dalam pernyataannya di memori PK bahwa tim puasa hukum mengatakan pihaknya telah memiliki sebuah flash disk begitu ataupun CD yang dimana diperoleh dari salah satu stasiun televisi swasta yang dimana berisi rekaman tayangan pada wawancara Karni Ilyas dengan ayah Mirna yang dimana wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2023. Dan dalam wawancara itu dikatakan oleh tim penasihat hukum bahwa ayah dari Mirna Salehin, Darmawan Salehin mengakui secara tegas bahwa ada bagian rekaman CCTV di restoran Olivier yang dimana menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan dari wawancara Mirna Salehin yang selama ini dimiliki oleh Darmawan Salehin ataupun yang telah disimpan namun belum pernah ditampilkan di proses persidangan. Dan selain itu, dalam NOFUM-nya juga tim penasihat hukum telah mengajukan NOFUM berupa kekilafan hakim, kekeliruan nyata, rekaman CCTV yang dianggap direkayasa rekaman CCTV tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dan pengaburan warna dalam rekaman yang ditampilkan dalam proses sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat beberapa tahun yang lalu. Begitu, Sandi. Baik, berarti artinya ini memang sidang PK Perdana Jessica Wongso ini dalam kasus kopisienida tersebut ini memang banyak bukti-bukti baru ya yang dipersiapkan oleh Jessica dan tim kuasa hukumnya seperti itu. Lantas untuk saksi tadi berarti total hari ini saksi yang dihadirkan ada satu orang saja atau berapa, Pak Mi? Sejauh ini saksi yang dihadirkan oleh kubu Jessica Wongso terpantau hanya satu orang yang atas nama Helmy Bostam yang dimana seperti yang tadi saya jelaskan dimana Helmy yang merupakan sosok penemu dari NOFUM atau bukti baru yang saat ini telah diserahkan di sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Begitu, Sandi. Baik, untuk kira-kira apakah sudah ada informasi juga dari pihak Jessica Wongso atau dari pengadilan bahkan terkait mungkin sidang lanjutan yang akan datang kira-kira akan dilakukan kapan dan apa agendanya? Apakah sudah ada informasi tersebut? Ya, baik, Sandi. Terkait agenda sidang selanjutnya dalam sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan wetna salih ini sejauh ini kami belum bisa mengonfirmasi atau belum bisa memberikan info terkait apa idang agenda atau agenda selanjutnya dalam sidang PK kali ini. Lantaran memang saat ini sidang yang beragendakan pengambilan sumpah di pengadilan negeri Jakarta Pusat ini masih terus berlangsung yang dimana saat ini giwiran dari jaksa penuntut umum selaku tergugat yang saat ini menyampaikan tanggapannya atas klaim atau penemuan bukti baru yang sebelumnya telah disampaikan oleh kubu Jessica Wongso dalam sidang beberapa saat yang lalu. Begitu, Sandi. Baik, Gerekan Fahmi. Untuk yang terakhir, apa ini kira-kira harapan Jessica Wongso dan pengacara juga dalam sidang PK ini? Mungkin sempat punya pawak media atau seperti apa? Silahkan. Ya, baik. Tadi memang sempat Jessica dan bersama tim kuasa hukumnya menyampaikan beberapa wancara pasca sidang di-scorch untuk sementara begitu dan dikatakan oleh baik Jessica atau penasihat hukumnya bahwa mereka percaya diri peninjauan kembali yang saat ini telah mereka ajukan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Lantaran. Mereka beralasan terkait sidang atau bukti-bukti yang telah mereka ajukan dianggap kuat untuk membuktikan bahwa Jessica bukan sebagai tidak terbukti begitu melakukan pembunuhan terhadap wayan Mirna Salehin. Dan keduanya merasa yakin Jessica akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang selama ini telah menjerat Jessica Kumala Wongso. Begitu, Sandi. Baik, terima kasih jurnalis Tribun News wami ramadhan atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Saudara, kami kembali mengajak Anda untuk kembali menyaksikan terkait berlangsungnya sidang perdana peninjauan kembali atau PK Jessica Wongso dalam kasus pembunuhan wayan Mirna Salehin yakni kasus kopisianida tersebut berikut selengkapnya untuk Anda. Rekaman CCTV tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 dan pasal 20 perkat nomor 10 dari 2009. Karena, 1. Flashdisk berisi rekaman CCTV yang disita dan kemudian diajukan sebagai bahan bukti di persidangan berkara-buk tidak jelas berasal dari mana karena tidak ada berikut acara pemindahan atau pengkopian rekaman CCTV dari BPR ke dalam flashdisk. 2. Tidak ada satupun saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan telah mengkopi rekaman CCTV dari BPR ke dalam flashdisk. 3. BPR yang berisi rekaman asli dari CCTV meskipun telah disita dan dijadikan sebagai bahan bukti juga di persidangan tetapi siap telah dihapus sehingga tidak dapat dibatinkan atau dilakukan otentisifikasi terhadap rekaman CCTV yang ada di Westris dengan aslinya yang terdapat dalam BPR apakah salah atau apakah ada rekayasa. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kutusan dari peranggilan tingkat pertama sampai dengan peninggung kembali dalam perkara ini demi hukum haruslah dibatalkan karena telah didasarkan pada rekaman CCTV yang merupakan alat bukti yang tidak sah. Judit Pakti maupun Judit Juris telah hilang dan melakukan kekeliruan yang nyata karena telah memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan pada rekaman CCTV padahal rekaman CCTV tersebut diduga telah direkayasa. Dalam perkeraku tidak ada seorang pun saksi yang melihat pemohon peninjauan kembali memasukkan racun cerinda ke dalam Fetna SOT yang diminggung mirna. Tetapi Judit Pakti dan Judit Juris justru menggunakan rekaman CCTV untuk menghukum pemohon peninjauan kembali. Dengan demikian, putusan dari peranggilan tingkat pertama sampai dengan peninjauan kembali dalam perkara kuo demi hukum haruslah dibatalkan karena telah didasarkan pada rekaman CCTV yang diluga keadilan rekayasa. Yang Mulia Nafilis Hakim Agung bahwa mohon kiranya kami sampaikan dengan tegaskan kembali tidak ada satu korang pun saksi yang dihadirkan di persidangan yang melihat perbuatan pemohon peninjauan kembali menaruh racun cerinda ke dalam Fetna SOT yang diminggung oleh mirna. Ada pun rangkaian peristiwa pada tangan 6 Januari 2015 di Reskorek Olivia yang dipertimbangkan oleh Judit Pakti maupun Judit Juris dalam menjatuhkan keputusan dalam perkara kuo adalah didasarkan pada narasi-narasi yang mengacu pada rekaman CCTV yang dihasilkan penuntut umum di persidangan. Padahal rekaman CCTV tersebut diduga telah direkayasa dengan penjelasan sebenarnya sebagai tribut. Satu, video CCTV tujuh dalam interval waktu yang sama memiliki dua resolusi yang berbeda karena diduga telah dilakukan rekayasa sehingga mengakibatkan pengamatan terhadap aktivitas pemohon peninjauan kembali selama berada di lemak di media lima tujuh menjadi saat misinterpretasi karena diamati dari video yang kabur dan tidak jelas. Dalam BAP Alim Christopher Hariman Bianto pada tanggal 15 Maret 2016 hal-hal 14 diketahui CCTV tujuh memiliki resolusi peran 19.20x1080 dengan laju peran 25. Sedangkan dalam BAP BAP Alimu Amatul Al-Khazan yang mengakibatkan analisa peradak posisi sedotan di meja 54 menjadi kabur. Setelah pertama pada pukul 15.57 sampai dengan pukul 17.17 waktu Indonesia pada. Dalam BAP Alim Christopher Hariman Bianto pada tanggal 15 Maret 2016 hal-hal 11.12 diketahui bahwa dimensi frame adalah 1920x1080 dengan laju frame pada 2.5 frame per detik. Segmen 2 pada pukul 17.17 sampai pukul 18.30 lewat 39 dalam BAP Alim Christopher Hariman Bianto tanggal 15 Maret 2016 hal-hal 11 diketahui bahwa dimensi frame dikutasi kecilangan kecil dan kecerahan. Objek, gerakan, dan tindakan yang tertangkap dalam video menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sulit untuk menafsirkan dan menganalisa rekaman video secara akurat. Pengurangan dimensi frame dan laju frame pada video CCTV 7 pada segment yang kedua secara signifikan mempengaruhi penentuan apakah tangan Mirna mengambil sedotan di atas ninja atau langsung mengaduk penas kopi dan minum dengan menggunakan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Jika tangan Mirna tidak terlihat mengambil sedotan hal ini dapat mengubah persepsi tentang urutan kejadian dan tindakan yang dilakukan. Ketidakjelasan visual dapat menyebabkan hakim melewatkan atau salah menhasilkan detil penting yang pada akhirnya mempengaruhi pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dalam konteks ini mengambilkan posisi sedotan dengan cara mengurangi dimensi frame dan laju frame telah membuat hakim terkiri narasi bahwa ketika Mirna menyerang kekakas kopi sedotan sudah ada di dalam gelas karena telah dimasukkan oleh pemohon peninjuan kembali dimana narasi ini didasarkan video yang diduga telah direkayasa. Empat pengurangan resolusi yang telah dilakukan pada video CCTV dan kemudian digunakan untuk memandikan warna kekakas kopi sebelum dan sesudah diminum-minum sehingga hasil temuan dari pengamatan alih toksikologi yang diadirkan beruntut umur menjadi tidak akurat. Segmen pertama pada pukul 15.35-16.59 dalam DAP Alipastro Perhariman Beanto pada tanggal 15 Maret 2016 halaman 7 di segmen ini dilakukan analisa terhadap kekakas kopi yang disertikan oleh saksi Agustro Perhariman Beanto di meja 54 namun video menjadi kabur karena dimensi dikurangi dari 19.20 x 1.080 pixel menjadi 9.65-76 pixel dengan lanjut frame dikurangi dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik segmen 2 pada pukul 16.59-18.25 dalam DAP Alipastro Perhariman Beanto tanggal 15 Maret 2016 halaman 9 di segmen ini dilakukan analisa terhadap warna sisa frame apes kopi dan telah diminum mimpinan ketiga diambil oleh saksi murung indah Purna Masari alias Sari dimensi frame adalah 17.20 x 1.080 pixel dan laju frame pada 25 frame per detik dampak pengurangan resolusi selama segmen segmen tertentu dalam rekaman CCTV-9 ini mempengaruhi akurasi dan kandalan perbandingan warna dengan S-Covid antara sebelum dan sesudah dibinung oleh Mirna Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia